Jaksa Penunggut Umum Jaksa Penunggut Umum Tempus atau waktu di dalam dituliskan oleh Jaksa Penunggut Umum itu antara 2018 dan 2019 padahal kejadiannya itu di 2018 tapi disebutkan dalam dakwaan tahun 2019 artinya tempusnya tidak bersesuaian terus kemudian urayan-urayan yang didakwakan juga tidak rinci dan tidak cermat dalam hal ini adalah apa yang didakwakan kepada Fiki Presetio hari ini masih kita melihat gamang gamang karena tidak secara perinci perbuatan yang mana yang Fiki Presetio lakukan antara mencermatkan nama baik atau dia mendistribusikan mendistribusikan sesuai dengan undang-undang IT padahal fakta yang mendistribusikan bukan daripada pihak kami artinya stasiun TV yang mendistribusikan nah itu ada beberapa hal yang tadi kita sampaikan di persidangan yang muda yang tentunya kemudian Jaksa memiliki hak untuk menanggapi kita menunggu minggu depan tanggapan daripada Jaksa Penuntut Umum seperti apa berkaitan dengan hal itu itu yang hari ini kita lakukan jadi bisa diterima atau bisa lakukan? ya, kami begini kami tidak fokus pada terima atau tidak diterima haknya sudah dilakukan hak kami sebagai mewakili daripada terdakwa sudah kami lakukan menerima atau tidak menerima daripada eksepsi kembali menjadi kewenangan dan mutlak pertimbangan hakim pada akhirnya nanti apakah disatukan dalam putusan akhir ataukah ditetapkan dalam putusan selah itu kembali kepada hakim yang mulia untuk memutuskan kami tidak punya hak untuk mengintervensi ataupun memaksa kepada yang mulia majus hakim untuk memutuskan sesebera mungkin itu menjadi kewenangan daripada pengadilan yang lagi? tadi Fiki sempat menyampaikan apa tadi Bang? menyampaikan bahwa memang yang mulia saya sebagai seorang suami yang menanyakan apa kekuatan saya terhadap buku nikah yang sudah didaftarkan yang memang secara negara dicatatkan secara agama sah dan sebagainya hak daripada suami untuk menjaga harmonisasi kepada istrinya di mana letaknya itu yang ditohankan dan apalagi dia berpikir bahwa saya seorang suami yang membela dan menjalankan fungsi daripada pendukahan yang hakikinya adalah harus melindungi juga tapi nyatanya pada akhirnya berada di dalam rumah tahanan yang tentunya ini dari Fiki sendiri tadi menyampaikan kurang apa namanya tidak layaklah seorang suami kemudian melindungi daripada matabat keluarga yang memang dicatatkan penikahannya tapi hari ini berada di dalam penjara kira-kira seperti itu yang disampaikan sama kita selamat menikmati